Tahap-tahap sebelum mengikuti kontes ayam KT di setiap komunitas teman-teman sendiri Jadi Aris Aska akan mengupas tentang treatmentnya seperti apa sih Maka dari itu banyak orang yang gak tau sebelum mengikuti ayam kontes itu Seperti apa sih perawatannya dan lain-lainnya Oke simak terus ya di video ini agar teman-teman gak gagal paham Oke siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Aris Aska ya teman-teman Gimana teman-teman sehat semua atau breathing-breatingnya tambah berkualitas ya tentunya Semoga kayak gitu ya teman-teman Oke ya teman-teman jadi disini saya akan apa sih ya Mengedukasi atau tentangnya sebelum mengikuti kontes ayam KT di komunitas-komunitas Di teman-teman di daerahnya itu sendiri ya teman-teman Jadi di Aris Aska akan apa sih ya Intinya memberi Memberi wawasan sebelum Apa mengikuti ayam kontes atau yang disiapkan itu seperti apa aja gitu ya teman-teman Oke kita tanpa bahasa-bahasa ya teman-teman Jadi apa sih yang perlu kita siapkan yaitu terutama kandang ya teman-teman Jadi kenapa saya bilang kandang itu kan kandang juga pengaruh juga takutnya kan Sebelum mau mengikuti kontes tapi kandangnya belum disiapin Untuk apa Tretmen maksudnya ayam KT itu Biar tetap bagus gitu ya Kan kandangnya harus disiapin Nah yang perlu teman-teman tahu Kandang yang disiapin yaitu berarti kalau kandang Kayak besi ataupun kandang Yang pada umumnya kayu kayak gitu Itu mungkin ukurannya 50x50 ya minimal teman-teman Jadi lebih besar lebih bagus Cuman kalau besar banget ya terlalu besar ya Intinya dunia lebih besar dari 50x50 itu udah cukup ya teman-teman Lebih baik ya 60x60 itu bagus untuk Apa ya di ayam KT itu sendiri Dan kandang seperti apa lagi yang Perlu apa sih ya kandangnya mungkin Ada yang sistem apa ya E-nya kebawa langsung Atau biasanya treatmentnya ada yang Ya apa ya pakai pasir Dulu sih saya pakai pasir ya teman-teman Kalau pakai pasir itu Apa sih Yang penting kita Mau setiap hari minggunya itu sering dibuang Satu minggu satu kali Maksudnya dibuang gitu Diganti lagi Terus Pasti pasir lagi itu Yang saya Pernah alamin kayak gitu teman-teman Jadi Kalau bisa sih pasirnya itu Halus ya teman-teman Jadi teman-teman Apa sih Enggak Apa sih Maksudnya Ayam yang teman-teman itu Enggak gampang Kotor melekat banget Kalau Ya yang diharuskan Memang pastinya harus kering ya teman-teman Tentunya Enggak basah gitu ya Makanya dari itu Satu minggu harus dibuang Mungkin tahap-tahap selanjutnya itu Ayam itu Maupun betina maupun jantan Biasanya itu Ayam harus dikarantina Karantina teman-teman Maupun jantan maupun betina Itu harus dikarantina Kenapa saya bilang karantina Ya iyalah Masa sih Mau dikonteskan Diumbar Bu ya bukannya gak boleh Tetap Kita boleh gitu Ntar ada anjur-anjuran Maksudnya Kenapa saya ngomong karantina Ya biar Ayam itu maksimal aja sih ya teman-teman Maupun betina maupun jantan Harus dikarantina Ya kayak gitu teman-teman Dan Tahap selanjutnya teman-teman Penghangatan Penghangatan itu yang dikasih lampu Atau Dikasih lampu lah Minimal Kalau Malam gitu ya Habis mahrib Udah lampu udah Dinyalain gitu kan Jadi kalau pagi Juga sering dijemur teman-teman Itu Pengaruh banget ya teman-teman Jadi pagi itu sering dijemur Kenapa saya bilang Pagi sering dijemur Jadi Pengaruh juga Jadi penghangatan juga pengaruh Penghangatan ketika malam Gitu Terus pagi sering dijemur Itu minimal Kalau pagi sering dijemur Itu 20 menit Atau 30 menit Tergantung Jemurnya Biasanya ada yang Jemur Jam 11 Ada pun Yang jam 10 Ada pun yang pagi-pagi Kalau pagi-pagi Kuatlah setengah jam Atau 20 menit Kuat Cuman kalau Lumayan agak siang Mendingan 15 menit Udah cukup ya teman-teman Kenapa Perlu banget Kalau sering dijemur Jadi si ayam itu Apa sih Apa ya Si jengger Udah kayak Enggak kayak kaku Terus Si jengger Lebih tegak gitu ya teman-teman Terus Ataupun di bulu-bulu itu Lumayan Jadi Ada perubahan Bulu Bulunya juga bagus Mengembangnya Mengembang bagus gitu Kayak Intinya Kalau Kinclong gitu Bulunya lumayan kinclong Terus Makanya perlu Perlu juga Treatment-treatment Kayak gitu ya teman-teman Pakan kering Jadi tahap Selanjutnya Kenapa saya bilang Pakan kering Ataupun Maupun basah Itu boleh-boleh saja Teman-teman Atau Apa sih Masuk Asupan-asupan Yang lainnya Juga perlu Teman-teman Seperti Kayak Apa Kacang-kacangan Terus Biji-bijian Kayak beras merah Kalau saya sih Nganjurkannya Pakai Biji kacang Biji kacang tanah Itu Perlu banget Kenapa saya bilang itu Perlu banget Kalau saya sendiri Siang saya kasih Siang Cuman itu Dilolohin Jadi Makanya banyak teman-teman Yang gak tau Maksudnya Kalau saya itu Kacang Dilolohin Kacang dilolohin Minimal Antara 10 butir 15 butir Tukup sih Jadi tergantung Maksudnya Dari Menuju ke Kontes Itu minimal Satu bulan Udah Tretmennya Udah kayak gitu Ya teman-teman Kalau ini Kacang tanah Ini Yang kupas Itu Untuk Apa Penebelkan Badan Badan Di Di Dada Maupun Di Ini Di Sewiwi Biasanya Mengaruh banget Jadi si Ekor Di tulang Ekor Juga bagus Menurut Versi Aris Aska Jadi Kalau teman-teman Mau lakuin Silahkan Kalau gak Gak apa-apa Ya teman-teman Jadi Kacang itu Perlu juga Kalau siang Kasih 15 butir Dan malamnya Saya kasih Sekitar 10 butir Di Kalau bisa Jam 9 Atau Jam 10 Malam Ya Itu Dikasih Kasih Itu Kasih Kacang Minimal 10 Kayak gitu Teman-teman Mungkin Kalau asupan Tahapan Selanjutnya Yaitu Apa Tetap Kita kasih Vitamin Kayak Vitabro Maupun Vitacik Ataupun Vitamin-vitamin Komplek B Itu Berserah Teman-teman Jadi Kalau yang Meti Itu Ada Asupan Vitamin Dan Yang Lain-lainnya Seperti Minyak Ikan Itu Perlu Juga Teman-teman Kenapa Saya Bilang Itu Perlu Juga Minyak Ikan Juga Pengaruh Untuk Menghambat Tentangnya Ayam Kata Itu Biar Nafsu Makan Dan Tetap Stabil Dalam Apa Sih Ya Apa Mengembangkan Badan Itu Kan Terus Bulu-bulunya Lebih Pinslong Dan Bagus Intinya Lebih Kayak Gitu Teman-teman Ya Kenapa Saya Anjurkan Seperti Itu Ya Teman-teman Mungkin Kalau Tahap-tahap Selainnya Ya Itu Paling Itu Si Kalau Mendekati Mendekati Ketika Mau Kontes Atau Kurang Satu Minggu Atau Ya Minimal Kurang Satu Minggu Ya Di Apa Tahap-tahap Kontes Mau Kurang Satu Minggu Itu Kalau Saya Sendiri Itu Saya Kasih Jangkrik Kenapa Saya Kasih Jangkrik Itu Soalnya Untuk Mental Juga Untuk Apa Jadi Ayam Lebih Agresif Lebih Lebih Girasnya Disini Lebih Mapan Terus Ya Lebih Agresif Jadi Dilihatnya Enak Terus Si Ayam Juga Sehat Bugar Tapi Kalau Masih Jangkrik Di Waktu Sebelum Dua Bulan Atau Bukan Biasanya Dua bulan Sudah Di Karantina Itu Mendingan Jangan Kasih Jangkrik Teman Teman Soalnya Kenapa Saya Bilang Kayak Gitu Ini Bahaya Juga Teman Teman Kenapa Saya Bahaya Soalnya Takut Terlalu Banyak Asupan Asupan Yang Lebih Panas Takut Menimbulkan Malahan Jadi Mabung Jadi Brodol Semua Ekor Takutnya Kayak Gitu Teman Jadi Jangan Sampai Teman Teman Pokoknya Kayak Gitu Jangan Sampai Kalau Sebelum Apa Si Sebelum Satu Minggu Jangan Dikasih Yang Bener Extra Banget Gitu Tapi Memang Perlu Juga Kalau Sebelum Satu Minggu Gitu Kenapa Saya Bilang Gitu Biar Apa Si Hayam Lebih Agresif Dan Lebih Kenapa Ini Kan Banyak Lagi Banyak Lagi Di Apa Sih Kan Sekarang Banyak Sau Sau Di Meja Gitu Jadi Walau Udah Masuk Udah Masuk Apa Si Namanya Udah Penilaian Yang Lebih Jauh Gitu Kan Udah Pasti Disaukan Di Meja Teman Teman Jadi Si Ayam Itu Pelih Juga Jadi Biar Si Ayam Lebih Sehat Lebih Agresif Lebih Penampilannya Juga Oke Kenapa Saya Bilang Kayak Kasih Jangkrik Ya Teman Teman Ya Minimal Kalau Jangkrik Itu Sendiri Paling Satu Hari Minimal Kalau Pas Kurang Satu Minggu Kasih 5 Butir Satu Hari Atau 10 Butir Juga Gak Apa Itu Kalau Kurang Satu Minggu Ya Teman Teman 10 5 Jika Boleh Tapi Kalau Udah Moleh Mendekati Mungkin Kalau Udah Tiga Hari Itu Udah Kasih Minimal 15 Juga Gak Apa Teman Teman Ya 10 Minimal 10 10 Dikasih Jangkrik 10 Tapi Itu Kalau Yang Jantan Dewasa Yang Kayak Remaja Gitu Ya Remaja Takutnya Gak Kuat Gitu Tapi Kalau Yang Jantan Dewasa Yang Kuat Saya Udah Ngalamin Maksudnya Jangkrik Kasih 15 Atau 10 Butir Ajalah Gak Usah Banyak Banyak Intinya Kalau Itu Mau Mendekati Teman Teman Kalau Tahap Maksudnya Sebelum Kayak Kurang Dua Bulan Jadi Yang Lainnya Yang Tadi Saya Ngomongin Di Depan Video Mungkin Itu Gak Apa Jadi Itu Hanya Dijangkrik Aja Kalau Sebelum Sebulan Terus Dipaksain Untuk Dipaksain Untuk Asupan Yang Lebih Tinggi Itu Takutnya Bro Itu Aja Sih Teman Teman Mungkin Kalau Yang Lainnya Tambahan Tambahan Yang Lainnya Mungkin Ini Sudah Cukup Menurut Saya Sudah Cukup Jadi Kalau Yang Lainnya Bisa Ntar Next Video Lain Oke Teman Teman Jadi Video Ini Semoga Bisa Bermanfaat Banget Teman Teman Soalnya Ini Lagi Rame Banget Contest Semoga Teman Teman Harus Apa Bisa Mengikuti Contest Dengan Maksimal Ya Teman Teman Dan Diberi Kesehatan Atau Dilancarkan Untuk Komunitas Komunitas Lainnya Biar Ayam KT Lokal Itu Sendiri Bisa Menunjang Apa Sih Persatunya Ayam KT Jangan Sampai Kondok Kondok Kalah Oke Itu Pesannya Saja Teman Teman Pokoknya Terima Kasih Banget Ya Teman Teman Salam Satu Bendera Salam KT Lokal Salam KT Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Teman Teman disagree Terima Tata Titul